Intro Assalamualaikum warga net Alhamdulillah saya sudah sampai di Museum Prabu Siliwangi Yang begitu spektakuler Yang selama ini kita dengar Tapi baru detik inilah saya bisa jumpa langsung kemari Karena juga memang waktu Keduanya memang saya Tidak ada yang menunjukin kemari Tapi Alhamdulillah ini hari saya sampai kemari Dan bertemu dengan perawat Apa? Pengasuh ya? Ya salah satu pengasuh Ya salah satu keamanan Semua-esum ini Pondok ini juga Saya bisa bertemu Dan bisa berbincang-bincang Dan juga barusan saya ke dalam tadi Ke museum Digait sama Pak siapa namanya? Boy Pak Boy Alhamdulillah Semua sudah dijelaskan Bagaimana sejarahnya Prabu Siliwangi Sehingga saya merasa luar biasa Karena bukan hanya Prabu Siliwangi Rambut Rasulullah juga ada di sini Bagaimana coba? Yang dari Turki juga Segala macam ada di sini Saya tidak menyangka ini hari saya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri Bahwa ini semuanya terkumpul di sini Dan bisa dirawat Dan dijaga Pak Keamanan ini Saya mau nanya nih Ini sejak kapan diadanya museum ini? Kalau museum ini sebetulnya Sama Hampir sama Sampir banget Sama berdindinya Pondok Pesantin ini Pak Aji Cuman dulu itu belum tembok ini Iya Dulu itu bambu Oh iya 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 Nah dulu itu dindingnya bambu Bawahnya memang sudah Sudah apa Sudah tembok ya Iya 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 Tapi dindingnya bambu Karena terlalu sempit Barang-barangnya makin banyak Akhirnya dirobarlah dipindahkan Tepatnya tahun berapa itu? 2010 2010 Iya Oke 2010 itu awalnya Museum yang kecil Iya 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 Nah beberapa tahun kemudian Dibongkarlah Dijadikan museum-museum Nah itu Pendingkelan sejarah itu Dan barang-barang museum ini Dapatnya dari mana aja nih? Itu dari berbagai macam tempat Oh Cuman Kenapa bisa didapatkan Ah itu Kiyai gitu ya Iya iya Karena sejatinya ini barang itu Warisan keluarga Tunggu-temuru Oh begitu Jadi kalau bukan haknya Tidak mungkin Betul 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 Ada yang tiba-tiba Orang datang Diberikanlah Sama Pak Kiyai Karena orang tersebut tahu Bahwa itu miliknya Pak Kiyai Betul betul Ada juga Temuan-temuan Berkat laporan Dari masyarakat setempat Misalkan Mohon maaf Ini disini ada benda yang aneh Blah-blah-blah Seperti itu lah ya Yang unik Iya Nah di periksaan sama Pak Kiyai Ternyata benda itu Betul betul Benda museum gitu Betul betul Dan satu lagi Museum itu Hanyalah tempat untuk merawat ya Untuk merawat Untuk menjaganya Untuk melestarikannya Bukan untuk diperjuabolikan Betul betul Jujur aja Saya tidak Nyangka-nyangka Saya bisa sampai ke sini Di kota kecil ini Ada museumnya Iya Iya Di kota sebegini kecil Museumnya adalah Spektakuler banget ini Dan ini Di kota Sukabumi itu Letaknya itu Apa Posisinya itu diskotik Badi Diskotik itu Di sisi kota Saitik Jadi perbatasan Antara kota Madya Sama kabupaten Jadi ini Sudah menjadi Cagar alam ya Betul Dan ini sudah Wajib-wajib Wisata kita Madya Destinasi wisata wajib Apalagi pelajar Pelajar dari tingkatan SD Atau bahkan Pak Un Pak Un Sampai Perduan tinggi Itu wajib Datang ke sini Alhamdulillah Karena untuk mengelah sejarah Iya Iya betul Siapa lagi yang menghormati Menghargai sejarah Hubungan kita sendiri Saya bersyukur Kepada Bapak-Bapak Bisa aktif Bisa sabar Bisa Ya Beginilah mengurusnya Sampai Kita yang gak tau pun Bisa tahu Yang denger-dengar aja Bisa jelas Beritanya Bagaimana sebenarnya Dan bisa berada di sini Mula-mula satu Pak Un Iqlas Amin ya Allah Betul Betul Ikhlas itu gak bisa Dilihatkan gimana ya Ikhlas Gimana sih ikhlas Enak aja gitu Gimana sih Jadi kita punya 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 jargonnya itu Jalani Nikmati suku Betul Dan jujur aja Saya gak Sedikit gak terbayang Gak terpikir Saya bisa sampai di sini Ini Kok ada museum Prabu Siliwang ini Wah ini Kayaknya perlu Diketahui nih Ada museum Gimana cerita sebenarnya Karena yang kita denger Di luar-luar sana Rambut Rasulullah Yang dari Turki Macam-macam tuh Nah kita gak nyangka Bisa sampai sini Bisa melihat langsung Nah ini kan luar-luar biasa Bagi saya itu Rezeki untuk saya Rezeki itu kan Berupa Bukan berupa Hanya uang Ini bisa melihat Benda-benda sejarah Sekali ke sini Betah Betul 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 Karena namanya dulu Sukabung itu Suka dibuli Dan dengan Pak Haji Masuk ke muslim sejarah Prabu Siliwangi Mungkin ada sedikit pencerahan Kan ada beberapa Apa sih Ada beberapa pendapat ya Ada beberapa Bukan pendapat Versi Apakah yang Prabu Siliwangi itu Islam Muslim atau Muslim Nah bagi kami Logikanya gini aja Ketika yang Prabu Siliwangi Wakil itu Pangeran Pemanarasa ya Datang ke Tatar Pasundan Mau dengan misi Membunuh Ya berapa Sehkuro Sehkuro ya Tiba-tiba mendengar Lantunan Suka yang luar biasa Ya Betul Nah akhirnya Daripada membunuh Malah melamarnya kan Nah kenapa kami Kami meyakini bahwa Ayam Prabu Siliwangi itu Muslim Ya Karena ketika beliau Melamarnya perseratannya Tiga wajah Satu belajar Al-Quran Amatat Islam Belajar Al-Quran Dan naik haji Dan ketiga perseratan Itu laksanakan Amin Gitu Makanya kami meyakini Ini versi kami ya Kami meyakini bahwa Ayam Prabu Siliwangi itu Muslim Ya Insha'um Tapi ada pertanyaan seperti ini Kang Icut Kalau memang Ayam Prabu Siliwangi Muslim Kok di film Prabu Kian Santa Di apa Di istananya gak ada masjid ya Karena bilang ini Lu emang pernah ke penjajaran dulu Emang lu pernah lihat Ada masjid di sana Ya kan itu di film gak ada Namanya juga film Iya Film itu ada yang dilebihin Ada yang dikurangi Supaya rame ditonton Iya betul Jadi gak harus Gak harus detail Karena kalau misalkan Mendetailkan sejarah tentang Prabu Siliwangi Gak mungkin ada ber-episode-episode Bagi Sehari juga beres Iya Dan tidak perlu diperdebatkan Tidak perlu diargumentasikan Silahkan Silahkan Anda yakin gak? Enggak ya sudah Gak usah macam-macam Karena ini sejarah loh Ya sekarang gak usah jauh Dari zaman Rasulullah Sampai sekarang Sudah seribu Amparasut tahun Bagaimana itu Nenek moyang Saya Jangan-jangan saya punya Nenek moyang Tidak ada hubungan Dengan orang Sunda sini Kita gak tahu Karena ada bahasa saya Di Karung sana Jelma itu sama dengan Sunda Jelma itu orang Bahasa Karung Jelma orang Tuh gimana tuh Kok bisa sama Jadi jangan Ya kalau gak percaya Gak yakin Ya udahlah Gak usah diperdebatkan Kalau saya Kalau udah namanya sejarah Saya yakin Karena sejarah itu tertulis Bukan ngarang-ngarang Tertulis dari zaman ini 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 Cuman kan Sifat manusia Dulu sama sekarang beda Kalau sekarang ini kan Mau nya nyata Kalau dulu Salah satu aja Saya ceritakan Berobat aja Orang kalau berobat Kepada yang alternatif Orang Negatif aja Gini-gini Padahal saya bilang Jaman Rasulullah Tidak ada dokter Tabib Bini Sehat Gimana tuh Jadi gak usah begitu Allah tuh memberikan Kepada yang Siapa aja Kalau ada kelebihan Kumpayaku Udah Kumpayaku Udah Kumpayaku ke diri kita Mau ikut Gak mau udah Gak usah diperdebatkan Ini yang salah Kadang-kadang nih Merasa terlalu pinter Akhirnya kebelenger Kita pun Berbicau Bertegang-tegangan Itu gak benar Saya tuh Maka saya perlu Sampai disini itu Pengen tau Pengen tau Yang sebenarnya Bagaimana Nah setelah saya lihat Dengan segala Macam Dengan mata kepala sendiri Ya saya yakin Ini sejarah Siapa yang setahu Dia bisa Kau tau gak Kau dari asal Kau bagaimana Kau betul Aslin Orang Sunda Belum tentu Mungkin kakek-kakek Memang kau Tarong pedang juga Kita gak tau Tribun tahun loh Bagaimana itu Kalau kita Karekan Yuh Yuh Kusok Bacang-cabang Satu tadi Saya ada Keterangan tadi Dari beliau Mengenai Prabu Siliwangi Dengan Gunung Jati Coba Gunung Jati Itu Ini Gunung Jati Ini kan turunan Dari Gunung Jati Juga Ini Bapaknya ada turunan Alhamdulillah Yang macam-macam Jadi saya akan denger cerita juga Namanya sejarah Kita denger dari yang tau lah Kok gak tau gimana Nah itu Jadi benar pak Saya terus Lillahi ta'ala Saya yakin Ini ada semua Ini sejarah Saya yakin Tidak ada yang Di karang-karang Kayak orang politik Gak ada pak Kita ada kepentingan kok Kepentingannya apa Jangan menghormati Leluhur kita Dari dia punya Kujang aja Itu saya tau Ih Ribut Sampai sekecil Ini gak gampang Bikinnya aja Ini gimana sih itu Betul pak Aduh Sementara yang kita kenal Awalnya itu Kujang itu hanya tiga kan Iya Hitam, kuning, sama putih Iya Padahal 132 Kujang Ada tuh Sampai Kujang yang senjatanya Apa Gunung Jati Saya lihat aslinya Waduh Bagaimana Bisa ada disini semua Aduh Luar biasa Kalaupun misalkan Ada yang bilang Wah itu mah bisa dibikin Silahkan bikin lah Bikin lah Cuman kami disini Alhamdulillah Sudah diteliti oleh Brin ya Dan itu dinyatakan Asli Anda dengar Dan diteliti oleh Brin Ternyata benar Gimana lagi Siapa lagi yang ngomong Waduh Anda percaya Terserah Terserah Manusia itu kan Sifatnya begitu Percaya kalau Bilang sakit Apa sakit Coba cuwit Sakit Biasanya sakit Manusia gitu Tidak yakin Tidak yakin kalau Dia punya kepentingan Kalau yakin dia Ya gak ada masalah Alhamdulillah Nah itu Jadi saya Sangat bahagia sekali Ini hari Saya gak tahu Mimpi apa Kemarin lulu Bisa sampai disini Bisa menyaksikan Yang tadinya saya hanya Berangan-angan Apa ini Apa ini Kan ternyata terbukti Saya bisa lihat Mudah-mudahan Mudah-mudahan Doa dari kamu Mudah-mudahan berkah aja Amin ya Allah Insya Allah Insya Allah Ya setidaknya lah Siapa yang tidak tahu Rasulullah Ya Iya Ada rambut Kita ambil karamahnya Iya dong Itu aja Masuk bertawasul Betul Sudah selesai Dan disini itu Alhamdulillah komplit tadi Jadi selain berda-meda sejarah Ada juga Seni budayanya Nah iya benar Berkaitan juga dengan Muslim Prabu Sriwangi Betul Karena di Muslim Prabu Sriwangi ini Ada salah satu perguruan Pencak Silat Itu perguruan Sang Momodas Karena Sang Momodas dulu Yang membantu Ayang Prabu Sriwangi Nah itu Dan Sang Momodas sendiri Itu singkatan Dikapun lagi Sangnya itu Satria Awikoneng Maungnya itu Manusia Unggul Bodas itu Berotak kerdas Iya Jadi Satria Awikoneng Manusia Unggul Berotak kerdas Yang membantu Pesirat itu Berotak kerdas Iya betul Iya Jadi begitu Pak Keamanan Bapak semuanya Saya terima kasih Siap Pak Ganet Jangan dengar cerita Datang aja kemari Lihat dah Nih Keamanannya bisa Menjelaskan bagaimana Semua ada disini Insya Allah Kalau kita menghormati sejarah Menghormati olulur kita Insya Allah Negara kita aman dan damai Amin Gak bisa Kita gak bisa Mau menang sendiri Gak bisa Kita sama-sama kita Hormati semua Baiklah terima kasih Pak Siap Satu lagi Karena ingat Kata Bung Tanah kan Negara yang kecil itu Yang melupakan sejarah Betul Jadi janganlah Melupakan sejarah Jangan Jangan Dan kami disini Dari Museum Prabu Siliwangi Merasa banta juga Merasa terhormat juga Bisa kena tangan Amin Seorang artis loh Iya Bapak Haji Muhyiddin Iya Pemerannya yang paling gue benci Itu dikurang Ketemu Tapi ternyata orangnya Enggak Enggak Itu hanya perannya saja Ternyata orangnya asik Oke Orangnya ramah Orangnya baik Seperti Haji Muhyiddin Enggak Terima kasih Pak Haji Latif ya Iya Terima kasih Pak Haji Atas penyelungannya Kepasium Prabu Siliwangi Semoga berkah Alhamdulillah Pak Sudah berapa kali ini Kak Haji? Dari modal dagang bubur Berapa? Iya Betul Betul Di mana fotonya? Ayo di mana Oh sini Iya Sehat ya? Iya iya Pak Alhamdulillah sehat Sehat terus ya Amin Amin Sehat Sehat Alhamdulillah Nanti tanggal 16 kita tampil di Kota Tua Oh iya 16 November Di sana Jakarta Iya Jakarta Main lagi enggak? Main Main Disini coba mainnya Terikai Sehat ya Sehat ya Alhamdulillah Nanti kasih tau lah Oke Ya bagai Makasih bagai Makasih ya Pak Saya Saya gak tau mimpi apa Allah Pertemukan Mbak kata Ustaz Somad Pak Haji Muhyiddin Saya tidak janji Saya pun tidak janji Tapi Allah Pertemukan Gini Oh iya Oh iya Saya dipanggil Jatuh juga ada yang atur Amin ya Allah Tapi ketemu dengan artis Ketemu dengan Pak Kiai Berkah 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 Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Allah Amin ya Amin ya Amin ya Ya kita doakan ya Amin insya Allah Mudah-mudahan semua sehatkan Amin Amin Allahumma kafi Muhammad Amin Wabibarakati Muhammad Amin Wa karamati Muhammad Amin Wa syafaati Muhammad Amin Birahmatika Ya Arhamarrohim Amin Assalatu wassalamu Biadadima fi minnahi alaika Amin Wa la alika ya syediyah Rasulullah Amin Agisna Amin Agisna Amin Semoga rombongan Amin Haji Muhyiddin Muhyiddin Amin Dikuatkan Amin Dibanyakan rizkinya Amin ya Allah Amin Dibanyakan duitnya Amin ya Allah Amin Bisa balik naik haji Amin ya Allah Bahwa semua surah-surahnya Amin Selalu dipanjangkan umurnya Amin Hidup bermanfaat Amin Wabibarakati Muhammad Amin Al-Fatiha Amin Al-Fatiha Amin Alhamdulillah 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 Amin Amin Silahkan Kita sama-sama Pengembar batu Amin Jadi ngomongnya Begini terus Ini tiga pak Saya kak Coba Gede-gede juga Aduh Gede-gede Saya punya toko batu Aduh Ini pasangin sekuah Aduh Aduh Apa yang kakak jual Aduh 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 selamat menikmati 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 bawa tim sebanyak-banyaknya kita berkunjung ke museum Prabu Sriwangi sekali lagi selamat menikmati selamat jalan pagi selamat jalan pagi selamat menikmati selamat menikmati